11 Januari 2015, saat janji itu diikrarkan, saat dua hembusan napas ini akan berpadu jadi satu dalam rangkaian langkah yang bernama Rumah Tangga. Selayaknya pasangan lainnya, kehadiran seorang buah hati jadi hal yang paling dinanti, begitu pun juga kami. Anakku, Papa dan Mama membawamu dalam doa kami sejak hari pertama kami terikrar janji suci. Hari berganti menjadi tahun, tahun bertambah deretan hingga tak terasa, kamu belum juga ada di pelukan. Lewat untayan doa-doa panjang di setiap malam, lewat pengharapan yang tak berkesudahan, lewat ragam terapi, obat, dan suntikan yang menembus raga kami berdua. Anakku, terima kasih. Terima kasih engkau berikan kesempatan untuk Mama dan Papa menunggumu sehingga kami tahu arti bersabar. Anakku, terima kasih engkau pilih kami menjadi orang tuamu, merasakan kehadiranmu di rahimku, merasakan tendanganmu, cegukanmu, gerakanmu yang membuat kami jatuh cinta walau engkau belum berada di dekapan. Anakku, terima kasih engkau berikan kami kesempatan untuk berusaha sehingga kami tahu arti perjuangan. Anakku, terima kasih untuk tidak hadir begitu segera sehingga kami tahu arti penantian dan menyayangimu jauh sebelum kamu ada. Kini engkau telah berada di sini, di tengah kami, memberikan cahaya baru di kehidupan Mama dan Papa. Menjadi penerang dan penyemangat dalam setiap langkah kami, menjadi penyejuk dalam setiap lelah kami, dan menjadi kebahagiaan yang luar biasa untuk kami dan semua orang yang ada di sekitar Muna. Tergores dalam umpaya namamu yang berarti kebahagiaan yang luar biasa, anak lelaki yang pintar dan pemberani. Harsa Abinara Terima kasih telah menonton!